Intro Pemirsa, di hari pertama ini Dinas Kooperasi dan UMKM Tulungagung memberikan pelatihan membuat hantaran yang mana pada pelatihan tahun ini lebih terfokus pada bidang jasa mengingat bidang jasa sendiri tidak pernah sepi karena terus ada permintaan dari customer khususnya dalam produksi atau menghias hantaran Puluhan peserta ini pun nampak antusias untuk menyemak langsung pemaparan dari narasumber terkait dengan proses pembuatan hantaran sebelum dipraktekan langsung oleh masing-masing peserta Mereka nantinya akan difasilitasi bahan dari Dinas Kooperasi dan UMKM Tulungagung untuk kemudian dibuat sebuah hantaran Dengan harapan, nantinya para ibu rumah tangga yang sudah diberi pelatihan ini dapat membuat usaha sendiri dan laku terjual di pasaran Untuk materi hari ini, antusias para peserta sangat luar biasa Terima kasih kesempatannya dari Dinas Kooperasi Kabupaten Tulungagung Saya pun berharap bisa membantu dalam sisi menumbuhkan para pemula-pemula untuk bidang jasa sebetulnya tidak pernah sepi karena yang mau jadi pengantin banyak Sehingga mudah-mudahan aja saya berharap banyak mereka bisa menerima dan bisa membuka wawasan baru dan membuka peluang usaha baru Sebenarnya tidak rumit dalam membuat sebuah hantaran hanya saja membutuhkan ketelatenan dan step-step yang harus diikuti Setelah bahan terkumpul, masing-masing peserta mempraktekan langsung proses pembuatan hantaran dengan dipandu oleh narasumber Kemudian, hasil-hasil yang sudah dibentuk seperti uang mainan ini disusun rapi sesuai dengan inovasi dan kreasi masing-masing peserta pelatihan untuk menghasilkan sebuah hantaran yang cantik Saat ini, hantaran masih selalu dibutuhkan oleh semua orang baik untuk lamaran, pernikahan, dan acara lainnya Untuk itulah, saat ini semakin banyak permunculan UMKM baru yang berkreasi membuat hantaran sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing Melalui pelatihan yang digelar oleh Dinas Kooperasi dan UMKM Tunung Agung ini nantinya juga diharapkan para peserta dapat lebih berkreasi lagi dan bisa membentuk UMKM baru khususnya dalam bidang jasa Tadi materinya satu mahar uang Dua kain atau mukena berbentuk masjid, berbentuk bunga trate, berbentuk bebek angsa Terus juga tentang filosofi-filosofi seputar hantaran Apa-apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa di saat melamar putri calon pengantin Ini ibu bisa buatnya seperti ini Ini dimasukkan bu, kalau mau masukkan Ada juga yang kotak, boxnya seperti itu Tergantung ekonomi para pemangku hajar memesan Nah, seperti ini Mau bunga trate juga seperti ini, sama Tutupnya dibuat seperti ini Biasanya kan untuk tempat kue ya Kita sulap untuk jadi box Nah, setelah itu Ibu punya limbah dos bekas Dilobangi Dan ini harus Ya, seperti inilah proses pembuatan hantaran yang dilakukan oleh masing-masing peserta Pelatihan pembuatan handicraft hantaran pernikahan ini memang diperuntunkan kepada ibu-ibu yang akan membuka peluang usaha baru Dibilihnya hantaran sebagai pelatihan kali ini sebab hanya menjual jasa saja Dan tidak perlu modal perlebihan Karena biasanya sudah disiapkan semua bahan yang akan dihias dari pemesan atau customer Membutuhkan ketelatena dan kejelian untuk merangkai mukena menjadi sebuah hantaran Selain harus mengetahui bentuk yang akan dibuat Peserta harus paham sisi mana saja yang harus dilipat untuk menjadi sebuah karakter yang diinginkan Melalui pelatihan ini kedepannya menjadi sebuah sinergitas antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah Dimana dalam waktu dekat Tulungagung akan memiliki lapak UMKM Yang akan mewadahi semua produk asli Tulungagung Yang dibentuk oleh komunitas usaha mikro di Tulungagung Yang mana sebelumnya telah dipetakan oleh dinas kooperasi dan UMKM Tulungagung Terdapat sebanyak 6 bidang usaha mikro di wilayah Tulungagung Ya jadi kalau bisa kami informasikan Tulungagung sebentar lagi ada namanya lapak UMKM Dimana lapak UMKM ini adalah mewadahi semua produk asli Tulungagung Yang itu semua dibentuk oleh komunitas-komunitas usaha mikro yang ada di Tulungagung Nah komunitas yang ada di Tulungagung sudah kita ketatakan ada 6 usaha mikro Yang secara bersemangat secara berinerja tinggi Jadi bercita-cita memang mewujudkan lapak UMKM untuk bermain di wilayah digital marketing Dengan harapan dari situ untuk menunggu kembangkan daya beli produk UMKM Tulungagung Sehingga tagline dari usaha mikro yang tagline-nya yaitu usaha mikro naik kelas Yang itu dikandai oleh digital marketing, perizinan maupun umsat penjualan itu bisa terjalan Seperti inilah pemirsa hasil karya para peserta pelatihan yang dikelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung di hari pertama ini Melalui pelatihan yang dikelar ini, peserta mengaku mendapatkan banyak ilmu yang kedepannya akan dipraktekan sendiri Untuk dapat menjadi wira usaha baru Yang pertama saya mendapatkan ilmu bahwa saya hari ini bisa mengerjakan pembuatan hantaran Saya membuat hantaran berupa masjid itu, gambar masjid, terus rumah, dari uang itu uang palsu Sulit gak bu? Dari tingkat, karena saya sendiri belum pernah melaksanakan, tingkat kesulitannya itu ya lumayan lah Tidak begitu sulit, tapi kami bisa menjalannya Harapan saya yaitu dalam setelah adanya hantaran, apa itu, pelatihan hari ini Saya berharap bahwa saya bisa memotivasi diri saya sendiri untuk bisa membuat atau membuka usaha Jadi seadanya pelatihan hari ini Sangat menyenangkan, membantu sekali Karena setelah ini kan bisa buat usaha Harapannya supaya saya bisa menjadi pengusaha UMKM ini Dengan adanya ilmu dari sini, saya bisa menjadi orang yang punya usaha Dan bisa jadi seorang yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!